cara membuka atau mengeluarkan water pump water pump speedboot yamaha 40 hp ini yang pertama kita buka ini ini harus dipisahkan dulu baut ini ini disini dengan kunci 10 pisahkan dulu baut ini ini fungsinya ini untuk maju mundur dia nyambung ke gearbox maju mundur ini harus dipisahkan dulu nah ini sudah lepas sudah lepas sudah lepas ini sudah lepas nah ini disini ada ada 4 disini 2 di sebaliknya sebelah sana juga ada 2 ini 1 2 sebelah sana baliknya ada 2 juga ini saya tahan tali biar tidak membanting nanti ini dilepas ini memang sudah salong gari tadi ini sudah lepas yang sebelah sini ini sudah lepas ini juga dilepas nah ini satu lagi ini satu lagi ini harusnya dikerjakan di darat gampang nah ini kita di laut saya kerjakan di laut nah ini sudah lepas dia jatuh nanti nah dia sudah lepas jadi saya buka talinya nah ini nah ini water pumpnya ada di dalam sini impellernya ada di dalam sini nah ini cabut dulu dikeluarkan dari mesinnya ini ini cabut dikeluarkan nah ini sudah keluar ini pakai kunci 10 ini ini pakai kunci 10 ini buka selamat menikmati selamat menikmati nah ini ini ada di dalam sini nah ini ini impel ini patah sudah ini harus diganti ini ujung-ujungnya sudah patah semua ujung-ujungnya sudah patah semua ini hati-hati ada keynya nah ini ada keynya jangan sampai hilang nah ini cabut nah ini ada keynya ini jangan sampai hilang nah ini dilepas terus ke atas sampai lepas nah ini tinggal dibeli yang baru nah ini sudah patah sudah patah ini efeknya nanti kalau tidak diganti airnya tidak lancar mesinnya panas overheat apa panas-panas-panas nanti ring pistonnya overheat lama-lama enggak fit enggak kompres kompresinya enggak bagus ini harus diganti itu cara membuka mengeluarkan impellernya water pump speedboot yamaha